Halo umat paroh kita ngerang, kembali lagi bersama saya Reza dan Romo Andi. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng nih tentang Rabu-Abu. Romo, selama berpuluh-puluh tahun nih aku jadi seorang Katolik. Rabu-Abu yang aku pahami itu adalah mengawali masa pertobatan kita. Dan biasanya pada hari Rabu-Abu itu kita menerima Abu. Betul banget. Betul kan ya Mo? Nah, Abu ini itu menjadi tanda pertobatan kita sebagai orang Katolik. Pinter ya saya ini ternyata ya. Ternyata tidak, saya sia ya berpuluh-puluh tahun menjadi Katolik. Nah, abunya ini tuh kalau nggak salah mau ya dari daun palma kering yang berasal dari Minggu Palma tahun sebelumnya. Iya betul itu. Iya kan ya Mo? Betul, betul, betul. Emang pinter ya satu. Dan, eh tapi udah pada ngumpulin belum nih daun palma kering di rumah? Coba dicek dulu. Soalnya kayaknya udah ada pembakaran ya di gereja mau. Pak Koster sudah membakar daun-daun palma yang sudah dikumpulkan. Terima kasih pada umat parokita ngerang yang sudah mengumpulkan daun palma kering yang sudah diperkati pada Misa Minggu Palma tahun lalu. Iya. Nah, selain itu Ramo, selain kita menerima Abu di hari Rabu-Abu juga kita wajib pantang dan puasa kan ya Mo? Di hari Rabu-Abu itu. Iya. Nah, kalau aku nih Mo, beberapa tahun belakangan ini, aku tuh menantang diriku untuk pantang nasi. Jadi aku suka banget kan makan nasi, kayaknya Indonesia banget. No rice, no life. That's it. Jadi kayak akhirnya men-challenge diri sendiri untuk, eh coba deh pantang nasi gitu. Akhirnya bisa menemukan beberapa pilihan makanan lain gitu. Bahkan kayak diet gitu mau jatohnya. Dan ternyata cukup, apa ya, cukup bikin aku tuh bisa bener-bener menjalani masa pertobatan tuh dengan lebih serius gitu. Karena aku mengurangi sesuatu yang aku suka. Tapi kalau tahun ini sih belum tahu nih mau pantang apa, atau kalau puasa sih udah wajib kan ya Mo? Ada yang diwajibkan. Oh, ada yang diwajibkan. Usia-usia tertentu. Oh, gitu. Ada aturannya memang. Aturannya gimana Mo? Ada. Jadi kalau berpuasa, itu dari sisi usia mereka yang diwajibkan berpuasa dengan catatan kondisi fisiknya itu baik gitu. Itu yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Mereka diwajibkan berpuasa. Sedangkan yang diwajibkan untuk berpantang itu mereka yang sudah berusia 14 tahun ke atas. Jadi ada pembedaan siapa-siapa yang berpuasa, siapa-siapa yang berpantang itu dari sisi usia. Lalu kapan itu dilakukan? Kalau berpantang itu kan harapannya selama masa prapaskah itu pribadi atau keluarga menentukan. Misalnya tadi Reza kan pantang nasi sebagai niat pribadi dan itu konsisten diperjuangkan. Lalu sebagai keluarga juga bisa misalnya menentukan pantang garam, pantang gula, pantang makan di luar. Itu bisa menjadi kesepakatan keluarga untuk menentukan pantang apa yang mau dihidupi sebagai keluarga katolik di masa prapaskah. Lalu tentang puasa itu aturan dari gereja itu kan makan kenyang satu kali sehari. Jadi bukan makan kenyang sehari atau makan kenyang setiap hari, tapi makan kenyang satu kali sehari. Diharapkan berpuasa itu pada hari Rabu-Abu dan Jumat Agung. Pada hari-hari Jumat di masa prapaskah itu minimal berpantang. Tetapi kalau ada yang begitu kuat devosinya ingin mengayati masa prapaskah dan merasa lebih oke dengan ingin memilih hari-hari yang lain untuk berpuasa ya. Boleh-boleh aja ya, Mo. Diperbolehkan juga untuk semakin mengayati pertobatan itu. Itu kurang lebih panduan aturannya. Berarti sebenarnya tidak sesulit itu ya, Mo. Karena kan kita cuma diwajibkan puasa dan pantang di hari Rabu-Abu dan Jumat Agung. Kemudian juga di Jumat-Jumat selama masa prapaskah dianjurkan berpantang. Berarti harusnya kita bisa dengan penuh sukacita ya, Mo jalaninnya. Harusnya itu tidak sulit dilakukan ya. Berpantang dan berpuasa di hari Rabu-Abu dan Jumat Agung. Tetapi seringkali yang mudah itu juga menantang kita untuk berkomitmen. Betul. Karena masa prapaskah yang mengajak kita semua untuk merenungkan tema pertobatan itu kan ditandai dengan puasa, pantang, mati raga, doa, dan melakukan perbuatan-perbuatan amalkasih. Ya, setuju banget. Jadi memang harusnya walaupun pantang dan puasa ini harus tetap dijalani dengan sukacita begitu ya, Romo. Harus dengan sukacita, harus dengan kesadaran bahwa aku mau buat masa prapaskah ini sungguh berarti bagiku dan mengubah hidupku. Betul. Setuju banget. Tapi kalau di minggu-minggu prapaskah itu bukan ada tema-temanya juga ya, Mo? Itu tema keseluruhan di masa prapaskah tahun ini, itu dari keusahaan kita sudah membuat tema. Nah, coba, Resa tahu tidak? Tahu saya ikut pertemuan pembekalan sosialisasi APP di... Oke, baik. Ini dites ya aku ya. Kauwasata Maria Lantai 3. Coba, Resa tahu tidak? Tahu, Mo? WC. Tell me, tell me, tell me, Mo. Jadi, tahun ini tema APP kita itu adalah memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk membangun kesejahteraan bersama. Benar gak, Mo? Betul. Dapat sepeda? Oh tidak ya? Oh tidak, tidak. Dapat berkat saja ya. Tuhan berkatimu, Resa. Amin. Jadi, tahun ini itu berarti masih relate ya, Romo, dengan Arda setahun kemarin, yaitu kesejahteraan bersama. Betul, betul. Dan tahun ini diperkuat dengan solidaritas dan subsidiaritas. Jadi, ada kesinambungan tema tahunan dalam APP yang memang sejalan dengan apa yang menjadi arah dasar keusapan agung Jakarta. Ya, betul banget. Nah, kalau aku nih mau menangkap ketika membaca dan mengetahui tema ini gitu, kenapa sih solidaritas dan subsidiaritas? Aku tuh jadi ingat gitu loh, apakah, ini nanti diluruskan kalau salah ya, Romo, aku menangkap bahwa solidaritas ini tuh kayak Tuhan Yesus yang solidar gitu loh sama kita manusia. Karena di paskah nanti tuh dia benar-benar hadir sebagai manusia, dia beneran sakit, dia beneran berdarah-darah, sama kayak kita manusia gitu. Jadi, kayak dia dengan rela hati, solidar dengan umat manusia, mengalami yang kita alami juga, supaya kayak Tuhan tuh mau nunjukin kalau kita tuh berjalan bersama. Bener gak sih, Mo? Iya, memang solidaritas Allah itu yang membuat kita semua itu mendapat karunia keselamatan. Ya, berkat solidaritas Yesus pada manusia yang berdosa, kita semua akhirnya mendapat penebusan. Tadi yang diceritakan oleh Reza tadi, betul. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan solidaritas itu ada namanya aksi puasa pembangunan. Demikian juga dengan subsidiaritas. Semua menjadi fokus yang perlu untuk kita dalami, perlu untuk kita aplikasikan juga. Berarti, kalau misalnya aku nih menangkap itu, salah satu aksi yang aku pengen lakukan tuh jadi pengen berbagilah, terutama kalau aku mikir, aku sudah meniatkan untuk kalau Gojek atau GoFood, aku pengen kasih tips lebih mau masuk gak tuh di temamu? Itu bisa sebagai sebuah niat untuk berbagi. Tentu berbagi tidak melulu soal uang ya, juga berbagi waktu, berbagi pelayanan, lebih optimal lagi melayani, tidak mager. Itu juga menjadi perwujudan yang konkret sekali. Sulit ya, tidak mager. Tentang berbagi. Itu memang dibutuhkan juga ya. Karena perbuatan amalkasih itu dimensinya luas. Tapi niat kita itu memang melalui perbuatan amalkasih itu semakin mengajak kita untuk berani untuk peduli. Berani semakin menerapkan solidaritas dan subsidiaritas itu dalam kehidupan kita. Betul sekali. Nah, berarti umat paruh kita ngerang yang terkasih, jangan lupa nih, kita sebentar lagi mau rabu-abu dan udah tahu belum jadwal rabu-abunya? Ayo, nah jadwalnya itu kita remind sekali lagi ya, jadi rabu-abu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Iya. Lalu jadwal misalnya itu kita mulai dari hari Selasa, betul ya Mo? Betul. Hari Selasa itu jam 10 dan jam 12 yang itu khusus untuk pelajar. Tapi boleh kan Mo kalau misalnya aku cuma bisa di jam itu dan aku bukan pelajar, datang gak apa-apa dong? Boleh, silahkan datang. Walaupun itu dikhususkan untuk pelajar, tapi umat yang memang bisanya di jam itu ya monggo saja untuk hadir. Tapi kita juga menyediakan misa umum di hari Selasa jam 4 sore dan jam 7 malam. Lalu di hari Rabunya tanggal 14 Februari di jam 4 sore dan jam 7 malam juga. Jadi dicatat mau yang mana ikut misanya jangan sampai kelewat. Karena di hari itu kita akan menerima abu sebagai tanda pertobatan kita. Romo, tugas di mana Mo? Di sini atau di stasi? Tugas di gereja. Bonus ketemu Romo Andi kalau ke gereja. Betul ya Mo? Betul, betul. Saya dengan senang hati melayani umat untuk Ekaristi, Rabu Abu. Juga mari kita membangun semangat pertobatan. Jangan lupa, biasanya di masa Prapaskah itu ada ibadat jalan salib. Sebagai bagian dari devosi kita. Maka nanti kalau ada jadwal jalan salib silahkan mengikuti dan kita semua semakin masuk pada semangat Prapaskah. Masuk pada dinamika pertobatan pribadi maupun keluarga. Sehingga hidup kita nanti sungguh-sungguh bertransformasi menjadi arah yang lebih baik lagi. Maka dari itu mari bersama-sama kita mempersiapkan hati untuk memasuki masa pertobatan kita dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Hai Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.